Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prodide Cafe ini Gua semangat banget, antusias banget Intinya, gua mau belajar dari nol lagi Mau ngeblend sama temen-temen yang mungkin Udah autodidak, atau mungkin sebelumnya Sudah punya pemahaman di tempat kerja Mengenai teknik desain Baik itu secara ilustrasi Secara grafik desain Atau mungkin teknik Yang berhubungan dengan gambar-gambar Teknik atau arsitektur Jadi, harapan gua adalah Dengan Khususnya buat temen-temen di cafe Yang mabah angkatan COVID-19 Atau di angkatan 2020 ini Semangat terus Karena kreativitas itu amat Sangat diperlukan Di saat kondisi-kondisi saat ini Bahkan mendatang Karena industri kreatif itu Tidak ada batasan umur Tidak ada batasan latar belakang Yang penting adalah niat dan Kemauan Dimana lo bisa Lakukan sebuah perubahan Terutama dari diri lo dulu Untuk berimpak pada Semua orang Oke Jadi, kalau gua Gua recap Apa aja sih yang Dibeli oleh Gua ini di Tahun pertama Ada di semester 1 dan 2 Kebutuhan mungkin Dan masih dipergunakan Atau continuity niche Yang gua akan Pakai terus Selama gua berkuliah Di Prodi DKV Itu Ada Segitiga Siku Ya Ini Nanti mungkin Kalau untuk Belinya dimana Bisa langsung lihat di screen aja Mungkin gua akan laluin juga Itu ada apa lagi Ada pensil warna Yang 48 color Ya High quality color pigment Smooth and excellent color Stick pensil lid Gak mudah patah Serta Kuat saat diraut Ya Dari Joico Isinya 48 Dibukan lagi deh Ya Wow Keren Semangat berkarya Ya Oke Kalau lagi Ada 48 Warna Dari color brush pen Ini ada double tipnya Ini double tip Ini maksud Dengan double tip itu Berarti dia memiliki Dua mata pena Ada yang fine tip Mata pena halus Dan juga brush tip Mata pena kuas Ini juga dari Joico 48 warna tuh Warnanya Bikin semangat kita berkarya Ini contoh salah satunya Mungkin gua Buka nih ya Ini Nah Ini ujung Mata pena kuasnya Atau kayak yang spidol Yang ini Mata pena Mata pena Mata pena Mata pena Boksi gitu ya Oke Sip Oke Oke Apalagi Yang pasti Kalau ada Di cafe harus ada karya dengan menggunakan Nah Nah ini Menggunakan Cat kuas Nah Menggunakan kuas Ini ada 12 ukuran Kuas Include Dengan Paletnya Di dalamnya Sama softcase Jadi bisa di Softcase Langsung Terus Yang pasti Kalau ada kuas Dan juga Palet Harus ada chat poster Nah ini gua punya Dari Titi Dari Jaiko juga Ada 12 warna Ukuran 30 mili Dan juga dari Sakura Kenapa gua cuma beli satu Sakura Karena memang kebutuhannya Masih monochrome Nanti ujung-ujungnya Gua akan banyak Banyak di warna hitam Dan putih doang Tapi kebetulan Karena memang sekalian Kemarin Si Jaiko titinya ini Gua bakalan pake Untuk Variasi Ketika gua berkarya Di Setelah-selah Waktu Sebentar Gua buka dulu Buat lo semua lihat Nah Isinya Kayak gini Si Joiko titinya Ini Cantanya Yang warna green Nah ini Poster Color Recommended Dari beberapa Teman-teman Desainer gua juga Karena memang Kualitas Nya Masih oke Untuk kita pakai Kebutuhan Perkuliahan Daya pekatnya Terus Shiny Dan juga VB color Karena memang Dia akan Terang banget Ketika kita Gabungin Di Kanvas Oke Ini Untuk TV Nah Kanvasnya Gua beli dua Ada yang satuan Ini Satuan Dari Kanzen Ukurannya A3 Ketebalannya 200 gram Oke Nah Seperti ini Cukup tebal ya Teksturnya juga sedikit Agak Masak Oke Terus Terus Ada juga yang Sketchpad Jadi Ini udah Satu paket Isinya Isinya Ada 40 lembar Ukurannya A3 Tapi Lebih Tipis dari yang Tadi 110 gram Tapi Gue pegang sih Tebelnya kurang lebih hampir sama Cuman Memang agak lebih tipis sih Beda Nah Ini Di belakangnya tuh udah ada Cover yang cukup tebal Jadi kalo misalnya lo pake di belakang untuk tatakan masih oke dan Datar Dan ini model atasnya tuh kayak gini Gitu Jadi kalo seandainya Lo mau sobek Karena tugasnya harus dikumpulkan Tidak dengan buku-bukunya Tinggal langsung sobek aja gengs Kayak gitu Nah Setelah itu Subscribe langsung guys Comment Like Kasih tanda loncengnya Dan share ke temen-temen kamu ya Oke Pasti ada Penghapus Dan juga Tautan Nah penghapusnya kayak gini Satu pak Gue beli Ya Evo juga Penghapus Ada rautan juga nih Tuh Kalian sepak 24 kisis isinya Nah Ini Juga ada alat potong Yang gue beli Ada gunting Dan juga Carter Ya Lengkap Dengan isi-isi carternya Dari joiko juga Balik lagi Gue gak di Andrew sampai joiko Tapi Menurut gue Apa yang gue butuhin Sudah lengkap dan ada disini For to bite Oke Untuk kebutuhan garis-menggaris Nah Lo harus Pakai Penggaris Penggaris yang gue pakai disini itu Ada dua sebetulnya Yang kaca Atau yang Yang sifat transparan Karena memang gue harus melihat Apa media gambar gue yang akan gue gambar nanti Ada segitiga sama kaki dengan Menggut booster di dalamnya dari butterfly dan juga ada yang segitiga Siku-siku Dan ada penggaris besi Karena kenapa Pada saat lo nanti Motong sesuatu Tidak merusak si penggarisnya Nah Biasanya Gue akan butuh di 60 cm Sama yang di 40 cm Kalau kepanjangan Mesela gue balik kantor langsung ke kuliah Jadi gak terlalu panjang-panjang disini Gitu Kemudian Untuk menggambarnya Gue gak perlu repot-repot Karena udah ada si Drawing pensilnya Drawing pensilnya Ini udah ada semua Ukuran Ketebalan Dari si pensilnya Dari mulai B, H, B, H 2H, 3H 4H, 5H 2B, 3B 4B, 5B, 6B 7B, sampai 8B Totalnya Ada 14 Lengkap banget kan dari jauh Kok Jadi bisa langsung Pakai buat gambar Balik lagi Smooth writing For drawing and sketching Dan mudah untuk diraut Terus untuk yang drawing pennya Juga sama dari Joyko Ini udah ada 6 pisi sesuai dengan ukurannya masing-masing Ada yang 0,1 0,3 0,5 0,8 2,0 Terus pbr Drawing pensil Itu juga mau saya repot-repot lagi Ya Alright Jangka men Jangka Jangka Ketika lo pakai untuk membuat sebuah lingkaran yang lurus Tegak Walaupun di semester pertama itu tidak diizinkan Atau tidak diperbolehkan menggunakan alat bantu untuk melatih kreativitas dan juga nalar kita Untuk membuat suatu bentuk Tapi kita harus tetap bersedia Selebihnya Binder Ketika lo mencatat sebuah materi kuliah Apa yang disampaikan dan tidak ada di materi Lo perlu disatat Walaupun sekarang sudah digitalized Sudah ada handphone Sudah ada materi yang sifatnya dikirimkan melalui pdf Di grup whatsapp Ataupun di e-learning website Tapi tetap lo perlu gunakan ini Terus Jangka udah Drawing pen udah Drawing pensil juga udah Cutting matte Nah lo cutting matte ini lo pakai Untuk Dudukan atau bantalan Memotong Materi atau bahan yang lo akan pakai dalam bidang seni apapun Tapi yang jelas dengan drawing pad Lo gak perlu harus takut Carter di bawah lantai Di meja Atau segala macem Karena ini cukup tebal dari joypo juga gue beli Tuh Ketebalannya Ini ukuran A2 Ketua Terus Udah ada Kotak-kotaknya juga untuk membantu Gimana 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 Seperti ini Ya tuh Nah ini Dari joyco A2 Cutting matte Ukuran 600 cm x 45 cm Alright Utss Dan Terakhir Gue harimu semua Lo butuh infra board untuk Jadi alas tugas lo nanti pada saat Pengumpulan tugas Apalagi di mata kuliah ini ada nirmana Biasanya lo perlu infra board ini untuk Jadi Alas buat tugas Gambar kertas yang ditempel Kemudian diberikan nama Supaya Gambarnya itu Tidak Mudah Jatuh Atau misalnya nempel Di sebuah benda yang sifatnya menopang Sandaranya Dia Oke Itu Dari gue Untuk Sesi Kali ini Semoga Apa yang udah Disampaikan Berkait dengan Kebutuhan-kebutuhan Temen-temen Kuliah di Prodi Desain Komunikasi Visual Bisa Dipilah-pilah Mana yang masih bisa kepake Dari kakak-kakaknya Atau dari temen Ataupun dari Bukas orang tua Atau mungkin Dulu masih punya Dan gak kepake Dan bisa kepake Sebenernya Kreatifitas itu Kebalik lagi ke kalian Tapi Di Dasar awal kalian Ataupun Temen-temen Belajar Yang terpenting adalah Niatnya dulu Ya Karena Bahan-bahan seperti ini Ujung-ujungnya Temen-temen Kalau gak rawat Ya Cepat rusak Jadi Kalau sudah dibeli Dan memang ada Riski lebih Untuk bisa membeli Kebutuhan Kalau bisa ya Kita punya Sendiri ya Karena Selain Sifatnya Enak Kalau kita memang Punya sesuatu itu Dari Dari Untuk kita sendiri So Tetap semangat dalam kondisi Pandemik Dan kondisi Semasa belada ininya Karena Kenapa? Karena Semua Semua yang ada Dan gue review disini Temen-temen bisa Beli Sekarang Gak sesusah dulu Gak ada toko online Udah Ada Marketplace Udah Ada Sistem Antar melalui Kurir online juga Jadi gak kayak dulu Misalnya harus menarik ke Toko mana Yang lagi temen-temen Sesama angkatan Atau Dari Rekomendasi Dari senior-senior sebelumnya Dari dosen Atau gitu Jadi sekarang tinggal Cukup searching Di marketplace Ataupun di Serving di Internet Di website Manapun Yang menyediakan Kita bisa langsung Find out Apa yang kita butuhkan Semoga Membuat temen-temen Semakin Sering Memberikan karya-karya terbaik Karena adanya niat Dan juga Kreativitas Dalam situasi Kondisi apapun Apalagi saat kondisi Pandemi kayak gini Stay safe Stay healthy Semoga lo semua Dalam minuman Tuhan Yang Maha Esa Yang pasti Dalam Sesi Playlist Gue ini Di DNY DKP Present Gue akan Mengupload Semua tugas-tugas Desain komunikasi gue Untuk Sebagai Bahan Reminder gue pribadi Dan juga Buat Tutorial Temen-temen Semoga berfungsi Dan berguna Buat Temen-temen Yang mau belajar Desain komunikasi visual Ya ikutin terus Thank you Assalamualaikum Bye 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 Saw vlog marquee Fame ko